Istana Hantu Jilid 9. Ibu, benarkah kata-kata keparat ini? Bukankah dia bohong? Tidak, seng ibu menggeleng, terseduh-seduh. Dia, dia benar, itu ci. Ibumu, ibumu memang bersuamikan Cimocu itu. Dan Salini serta nangis, oh ha, mereka, mereka itu anak ibumu dengan Cimocu. Raja tidak bohong dan itu memang betul. Apa? Jadi, jadi ibu. Benar, di sini hukum adat lain dengan di Tionggoan, anakku. Warisan ayah dipunyai putra sulungnya termasuk ibu tiri. Oh ha dan itu ci yang terhoyung memandangi ibunya tiba-tiba terbelalak dan seolah tak percaya. Baru tahu sekarang bahwa Cimocu, kakak tirinya itu mengawini ibunya. Anak dan ibu berkumpul menjadi satu, sebagai suami istri, meskipun seng anak adalah anak tiri. Dan ketika itu ci terhoyung dan hampir tak mempercayai ibunya maka Cuci Gawa terdengar tertawa bergelak dan bertanya di sana. Heh, bagaimana, itu ci? Adakah aku berbohong atau memfitnah? Itu ci gemetar, membalik. Kau benar, Cuci Gawa. Dan sungguh tak ku sangka bahwa ibuku dapat melakukan itu. Maaf, aku sekarang percaya. Biarlah aku pergi dan tidak di sini lagi. Haha, begitu enak. Tidak, kau telah menyerangku, itu ci. Hukum pancung pantas untukmu. Kau menyerahlah, atau seluruh pasukanku akan bergerak dan rakyatku beritahu bahwa kau, putra raja Hu yang perwira ternyata tak memiliki sopan santun terhadap raja. Itu ci terkejut. Saat itu dia mendengar ibunya menjerit dan roboh terhoyung. Kau cun terpekik mendengar semua kata-kata putranya tadi. Itu ci akan meninggalkannya dan sebuah kenangan keji ditinggalkannya untuknya. Itu ci telah membawa semacam pandangan buruk tentangnya, tentang perkawinan itu dan tentu saja ibu ini terpukul. Itu ci tak mau tahu bahwa semuanya itu dikarenakan adat. Bangsa liar ini memang mempunyai adat yang lain daripada adat bangsahan, tak ada aib dan malu bagi mereka untuk masalah seperti ini. Anak tiri bebas saja mengawini ibu tirinya, kalau seng ayah meninggal. Dianggap sebagai warisan ayahnya dan itulah adat bangsa ini. Maka begitu seng anak mencemoh dan ada semacam hinaan di wajah putranya itu untuknya tiba-tiba cao cun tak kuat lagi dan roboh pingsan. Haha, kau menyakiti ibumu, itu ci. Dan, sekarang ibumu terpukul. Biarlah, pemuda ini acuh. Aku bukan anaknya lagi, cuci gawa. Dan selama tinggal untuk kalian semua pemuda itu berkelebat. Melayang dan berjungkir balik di atas kepala semua orang tapi raja tentu saja tak membiarkan pemuda itu pergi. Itu ci telah menghinanya di depan semua orang, pemuda itu berani menyerangnya. Maka begitu membentak menyuruh semua pembantunya bergerak tiba-tiba cuci gawa telah memerintahkan pasukannya menyerang, dia sendiri telah mengambil busur dan menjepret pemuda itu. Cuci gawa ternyata ahli bermain panah. Dan ketika itu ci diserang dari mana-mana dan pemuda itu berjungkir balik di atas semua kepala orang tiba-tiba itu ci membentak dan mengayunkan tangannya ke kiri kanan, mengibas. Plak tering terang. Panah dan pedang mencelat semua. Itu ci telah memukul itu dan pemuda ini sudah tiba. Di luar, melayang turun. Tapi ketika di sana ternyata telah menunggu ribuan orang yang memagar betis maka itu ci terkejut dan raja tertawa bergelap di dalam. Haha, lolos di sini tak mungkin lolos di luar, itu ci. Serahkan dirimu dan menyerahlah baik-baik. Itu ci mengeram. Kalau raja sudah menyambutnya seperti ini nyatalah bahwa keadaan tidak main-main lagi. Pemuda itu marah dan rambah serta panglima horok berkelebatan keluar. Dan ketika mereka memberi aba-aba dan pasukan di luar bergerak menyerang maka itu ci sudah dihujani serangan dan tuberukan. Tangkap pemuda ini. Bunuh. Itu ci tak dapat berbuat lain. Pasukan paling depan sudah menyerangnya dengan cepat, tombak dan golok atau pedang bersiutan saling susul. Dan ketika dari dalam raja cuci gawa juga menggerakkan busurnya maka tujuh panah menjepret menyambar pemuda ini. Siut wir-wir plak. Itu ci membentak, menghalau semua serangan-serangan itu dan tujuh batang panah yang dibidikan raja runtuh. Cuci gawa terbelalak tapi sudah menyerang lagi. Dan ketika pasukan yang lain juga diperintahkan untuk menghamburkan panah maka itu ci berkelebatan menangkis hujan panah ini, melengking dan mementak marah dan terkejut serta kagumlah semua orang melihat sepak terjangnya. Dengan kedua tangan atau kakinya itu ci sudah beterbangan menyambut. Semuanya itu berkelebatan bagai burung menyambar-nyambar. Dan ketika pemuda itu mulai membalas dengan menangkapi panah-panah yang menyambar tubuhnya maka itu ci menyambit dan merobohkan sembilan orang yang ada di depan. Minggir, atau kalian roboh, krep-krep panah rampasan itu menyambar sembilan orang ini, membuat mereka terjengkang dan semuanya berteriak kesakitan. Itu ci mengarahkan panah-panah itu ke pundak mereka, jadi tak membunuh namun mereka sudah mengadu-adu. Dan ketika hal yang serupa juga dilakukannya berulang-ulang maka pasukan menjadi panik dan gempar. Jangan takut, lemparkan tombak kalian panglimah horok, yang juga menjadi korban namun tidak sampai roboh sudah mencabut. Panah yang menancap di pundaknya, maju dengan marah dan ramba yang ada di belakang tiba-tiba mencabut sebuah trisula. Dan ketika itu ci terbelalak karena bentuk senjata itu mengingatkannya pada serangan di dalam hutan maka pemuda ini mendapat lemparan tombak yang bersaing dengan panah. Serang, terus serang. Pemuda itu mengeram. Horok dan lain-lain sudah menyerangnya tak kenal takut, kagum juga pemuda ini. Namun ketika dia mengelak dan berkelebatan menangkis tiba-tiba sepasukan berkuda datang menerjang menyeruak pertempuran. Kering-kerang. Itu ci repot juga. Dia hanya meroboh-robohkan lawannya, tak satupun dibunuh. Maklumlah, mereka suku bangsanya sendiri dan itu ci juga bukan pemuda kejam. Pemuda ini tak berwatak telengas, dan sesungguhnya dia berhati lembut. Tapi ketika pasukan berkuda datang menyerang dan lontaran tombak atau lembing menyertai pasukan itu maka pemuda ini sibuk dan menangkis, datang lagi pasukan berkuda yang lain dan itu ci dibuat marah. Lama-lama diakualahan juga dan musuh yang dihadapi kian banyak. Mereka meluruk dan menerjang dirinya, gagah dan rata-rata pandai menunggang kuda dan itu ci membelalakan matanya. Dan ketika dari mana-mana semua orang bergerak dan dia coba membuka jalan namun gagal maka pemuda ini berseru agar musuh-musuhnya tak memaksa dia berbuat kejam. Kalian minggirlah, biar aku pergi. Atau aku akan membunuh dan kalian mampus. Bunuhlah. Horok berteriak. Kami membela junjungan kami, itu ci. Dan siap mempertaruhkan nama baik yang kau cemarkan. Hektometer, kau sombong, paman. Kalau begitu aku akan merobohkanmu lebih dulu dan jangan salahkan aku, singgret. Itu ci menampar ke kiri, mementalkan sebatang tombak dan tiba-tiba dia berkelebat ke arah panglima ini. Horok membuang senjatanya yang putus dan panglima itu memergunakan kedua tangannya. Itu ci teringat bahwa katanya panglima ini memiliki tangan besi, tiaciang, atau ilmu kepandayan khusus di mana katanya tangan panglima itu dapat sedemikian kerasnya hingga mampu memukul pecah kepala seekor gajah. Maka ketika dia berkelebat dan menyerang panglima ini maka horok juga membentaknya menangkis dengan sepasang lengannya itu, lengan yang kokoh. Duk pelak. Horok ternyata berteriak. Panglima ini terpental dan terpelanting bergulingan, sayang itu ci tak dapat mengejarnya karena dari empat penjuru kembali dia mendapat hujan serangan. Dua kelompok pasukan berkuda juga menerjangnya dengan gegap gempita. Mereka itu benar-benar pemberani dan gagah, hal yang membuat itu ci semakin kagum, bangga bahwa suku bangsanya ternyata orang-orang yang gagah dan berani. Tapi karena mereka membahayakan dirinya dan mau tidak mau ia harus mengelak maka dua orang di sebelahnya tiba-tiba ditangkap dan disambar dari atas kudanya, itu ci bermaksud untuk merampas kuda ini. Turun, beres-beres. Dua orang itu berteriak. Mereka terlempar dan tahu-tahu terbanting bergulingan, itu ci telah berjungkir balik dan melayang turun di atas kuda yang kanan, yang kiri ditangkap dan dihela di sampingnya, dibedal dan tiba-tiba dengan dua ekor kuda di tangannya pemuda ini berteriak memecah barisan. Dan ketika semua orang terkejut karena pemuda itu menerjang mereka maka itu ci mencoba lolos dengan menunggang kuda. Minggir, hieh, herh, gaduhlah semua orang. Mereka tiba-tiba melihat pemuda itu sudah memecah barisan, hal ini disengaja oleh itu ci yang tak ingin lagi bermusuhan dengan bangsanya sendiri. Mereka itu tak mengetahui persoalannya dan hanya mengikuti perintah Raja Cuci Gawa saja. Maka begitu dia membedal dan menjepit perut kuda kuat-kuat maka pemuda ini sudah membuat orang-orang di depan menyebak, takut diterjang kuda. Hieh, herh, itu ci sudah melampaui setengah barisan. Dengan cepat pemuda ini mau kabur, melarikan kudanya bagai terbang saja. Tapi ketika di belakang terdengar bentakan dan seekor kuda berbulu merah melesat bagai kuda sembrani maka ramba, pemuda tinggi tegap yang bersenjatakan Trisula itu mengejar, juga bagai terbang. Itu ci, berhenti. Jangan seperti pengecut. Itu ci terkejut. Cepat melebih panah tiba-tiba lawannya itu telah berada di samping, Trisula bergerak dan tahu-tahu ujungnya sudah mendekati hidung. Ramba menusuk dan pemuda itu membentak. Dan ketika itu ci berkelit namun kaki lawan bergerak tiba-tiba kuda yang dihelanya kena tendang, meringkik dan lepas. Nyiik. Itu ci terbelalak. Tanpa dapat dicegah lagi kuda helaannya kabur, sebenarnya dia hendak mempergunakan itu sebagai cadangan, bila kuda yang ditunggangi ini lelah atau kehabisan tenaga. Maka begitu kudanya kabur dan tinggal seekor saja yang ditungganginya itu maka pemuda ini menjadi marah dan memakil lawannya, yang saat itu bergerak dan kembali menusukan Trisula. Itu ci menangkis dan otomatis berhenti sejenak. Dan ketika Trisula dibuatnya terpental tapi saat itu yang lain-lain datang menyerang maka pemuda ini gemas membentak ramba. Ramba, jahanam keparat ke kau. Kau rupanya. Tak tahu diri. Hektometer, tak perlu banyak cakap. Kau telah menghina raja, itu ci. Dan hanya hukuman bunuh yang pantas diberikan kepadamu, siut bret. Itu ci sedikit lengah, tertusuk pundaknya namun bajunya yang robek. Saat itu yang lain-lain sudah datang menerjang, pasukan berkuda paling dulu di depan dan mereka itu membuat kening itu ci berkerut, tertusuk dan robek baju pundaknya tadi. Tapi begitu itu ci sadar dan marah tiba-tiba pemuda ini menampar ketika Trisula kembali menyambar. Plak. Trisula itu mencelat. Akhirnya senjata di tangan ramba terlepas, itu ci menggerakkan tangan menampar lawannya itu. Di atas kuda tak mungkin lagi lawannya mengelak. Tapi ketika ramba lenyap dan itu ci terkejut karena lawan tau-tau menghilang mendadak saja dari bawah perut kuda menyambar sembilan pisau terbang yang menuju ke arahnya. Keparat, kiranya kau. Itu ci membentak, akhirnya melihat bahwa lawan berada di perut kudanya, menempel di bawah dan tiba-tiba lawannya itu telah melepas pisau. Itu ci segera teringat bayangan yang menyerangnya di hutan, orang bersenjata Trisula dan juga pisau-pisau terbang. Maka begitu dia tahu dan yakin bahwa ramba inilah kiranya orang itu maka. Pemuda ini membentak dan menangkap lima dari sembilan pisau terbang itu. Lalu begitu dia menggerakkan tangannya dan membentak marah maka ramba menjerit ketika lima buah pisau terbangnya menancap di tubuhnya, dua di lengan dan tiga yang lain di kaki dan perut. Aduh, krep-krep-krep. Ramba terjatuh dari perut kudanya. Memang waktu itu dia menyelinap di bawah perut kudanya, gerakan yang luar biasa cepat dan menunjukkan bahwa ramba ini adalah pemdua yang tangkas dan pandai bermain kuda. Tapi begitu itu ci meretour balik lima pisaunya dan semua menancap di tubuh maka pemuda ini mengeluh dan terbanting di atas tanah, tak dapat bangun dan hanya merintih dan itu ci sementara itu sudah menghadapi serbuan yang lain. Horok, Panglima bertangan. Besi itu juga penasaran memburunya, menyerang dan dibantu puluhan anak buahnya Panglima ini mengeroyok. Tapi ketika itu ci membalik dan mendorong-dorongkan lengannya ternyata semua serangan itu mental dan senjata mereka patah-patah. Plakring des. Semua orang terpakik. Panglima horok sendiri terpelanting, lagi-lagi untuk kesekian kalinya dia tak mampu menghadapi lengan itu ci. Dari tangan pemuda itu muncul tenaga panas yang membuat telapaknya hangus, cepat menjalar dan tahu-tahu sudah membakar pundaknya. Dan ketika Panglima itu bergulingan dan mengeluh pucat maka dia memerintahkan agar semua orang maju mengeroyok, ganti-berganti dan tertutuplah jalan keluar yang tadinya siap di muka pemuda ini. Itu ci sudah diketpung dan dikeroyok rapat lagi, pemuda itu jengkel dan marah. Namun karena dia menunggang kuda dan dengan cepat dia merampas tombak dan memutar ini seperti kitiran maka itu ci tetap merupakan lawan berbahaya bagi orang-orang itu. Minggir, atau kalian roboh. Itu ci menerjang ke depan, menjepit perut kudanya dan tombak di tangan juga bekerja. Tanpa ragu-ragu lagi pemuda ini sudah mulai membalas dan bertangan keras, musuh yang menghadang disapunya dengan tombaknya itu, juga tangan kiri yang kadang-kadang melakukan pukulan jarak jauh. Lawan dibuat terpekik ketika senjata mereka terlepas, kalah kuat bertemu tombak atau jatuh terbanting oleh pukulan tangan kiri pemuda itu. Dan ketika itu ci mendesak dan kudanya juga seperti kuda yang kesetanan menerjang ke depan maka pemuda. Ini berhasil membuka jalan dan hampir keluar lagi. Serang kudanya, bunuh kudanya itu. Itu ci terkejut. Teriakan panglima horok yang tiba-tiba disusul lontaran tombak atau lembing ketubuh kudanya tiba-tiba membuat dia terkejut. Kudanya meringkik panjang ketika sebatang tombak mengenai kakinya. Dan ketika itu ci belum sempat melindungi kudanya karena diri sendiri diserang dan dihujani panah dari mana-mana mendadak kudanya meringkik lagi menerima sambaran sebatang anak panah, tepat mengenai bokongnya. Kurang ajar. Itu ci membentak. Jangan menyerang binatang tak berdosa, tikus-tikus busuk. Hayo kalian serang aku dan jangan bersikap pengecut. Namun horok tertawa bergelak. Panglima itu merasa berhasil, gagasannya membuat itu ci kebingungan dan kaget, sebatang panah tiba-tiba menyambar dari jauh dan raja cuci gawa tiba-tiba muncul lagi. Dialah yang melepas panah itu dan tepat sekali panah yang besar ukurannya menancap di perut kuda. Dan ketika kuda itu roboh dan itu ci terjungkal maka yang lain-lain menghamburkan tomba atau panahnya ke tubuh pemuda ini. Singplak des. Itu ci marah, membentak dengan tenaga saktinya dan tiba-tiba menggulingkan tubuh. Lawan yang paling dekat tiba-tiba terpekik, mereka terjungkal oleh bentakan pemuda itu, yang meledak bagai guntur. Dan ketika itu ci menangkis semua senjata dengan tamparan atau kebutannya maka pemuda ini sudah meloncat bangun dan menyambar seorang prajurit berkuda. Menyerang prajurit itu dan prajurit ini terkejut. Dia terpekik, tahu-tahu roboh terjungkal ketika angin sambaran pemuda itu mendahului pukulannya. Dan ketika kuda menjadi tak bertuan lagi dan itu ci berjungkir balik di sini maka pemuda itu sudah mendapatkan tunggangan baru dan kabur dengan cepat. Heiipang lima horok terkejut. Cegat pemuda itu, pasukan. Panah dan serang lagi kudanya. Itu ci geram. Horok tiba-tiba sudah menyerang kudanya dengan lemparan lembing yang kuat, senjata itu meluncur dasyat namun dia mengibaskan lengan ke belakang, memukul runtuh lembing itu. Tapi ketika dari mana-mana tombak atau lembing serta panah juga berhamburan ke kaki kudanya maka sebatang panah yang besar lagi-lagi dilepas. Raja Cuci Gawa, tepat mengenai perut kudanya, yang roboh dan meringkik-ringkik. Haha, kau tak dapat lari, itu ci. Kau terkepung dan bakal tertangkap. Itu ci berjungkir balik. Dia terpaksa meninggalkan kudanya yang roboh dan tewas, kudanya itu tak bergerak lagi setelah terpanah oleh raja. Cuci Gawa kiranya seorang raja yang pandai bermain panah, rata-rata panahnya besar-besar dan jepretannya selalu tepat, benar-benar seorang pemanah yang mahir. Namun karena itu ci pemuda yang tak kenal menyerah dan roboh satu dia sudah merampas lagi kuda yang lain maka pemuda ini mendapat gantinya dan melempar seorang rajurit terdekat. Lagi-lagi merampas kuda baru namun horok dan raja Cuci Gawa ternyata juga merupakan orang-orang yang tak kenal. Menyerah. Mereka kagum tapi juga gemas tak dapat merobohkan itu ci, pemuda itu hebat dan selalu dapat menangkis atau memukul balik senjata yang menyambar, satu-satunya jalan hanya memanah kudanya itu. Maka begitu itu ci berhasil merampas seekor kuda namun mereka juga merobohkannya kembali maka itu ci gemas dan gusar, akhirnya sepuluh kuda roboh binasa dan sebagian besar terjungkal oleh panah raja Cuci Gawa. Itu ci terbelalak dan marah. Dan ketika dia kebingungan karena setiap kuda rampasan pasti dipanah dan dirobohkan oleh raja maka kepungan menjadi ketat dan kembali dia dikeroyok, lama-lama membuat pemuda ini letih dan itu ci bermandik keringat. Betapapun dia adalah manusia biasa, lawannya tak kurang dari dua ribu orang dan tak mungkin rasanya membunuh semuanya itu. Itu ci masih tak sanggup membunuh bangsanya sendiri, dia. Paling-paling hanya merobohkan dan melukai mereka. Dan karena hal ini akhirnya merugikan diri sendiri dan mau tak mau dia menjadi lelah maka tenaga pemuda ini berkurang dan kecepatannya juga mengendur. Cepat sekali sinkangnya, tenaga sakti, juga ikut-ikutan menyusut. Itu ci terkejut dan mulai khawatir. Dan ketika benar saja tangkisannya tak sekuat mula-mula karena tangan gemetar maka panah di tangan raja akhirnya meluncur dan menancap di bahunya. Haha, lihat, pasukanku. Pemuda itu mulai. Lemah. Itu ci menggigil. Dia mulai pucat, memang mulai lemah dan tak dapat disangkal bahwa dia mulai terdesak. Kalau saja dia mau membunuh barangkali musuh akan dibuat gentar. Tapi itu ci tak pernah membunuh. Akibatnya, musuh menjadi berani karena mereka paling-paling dibanting atau ditampar. Hanya ramba yang akhirnya tak dapat maju, panglima muda itu mendapat hajaran paling berat karena perutnya luka, dia dirawat dan disingkirkan dari tempat itu. Dan ketika itu ci mulai terdesak dan perlahan tetapi pasti pemuda ini mundur terhuyung-huyung maka itu ci mengeluh memaki orang-orang itu. Kalian keparat, kalian bodoh. Kalau aku mau tentu kalian dapat ku bunuh. Haha, tak perlu sombong. Kau boleh membunuh kalau kau mampu, itu ci. Hayo laksanakan ancamanmu kalau kau bisa. Itu ci mendelik. Terhadap suku bangsanya sendiri tak mungkin dia dapat membunuh. Darah mereka adalah darahnya pula, pemuda ini melotot. Dan ketika raja kembali menjepret. Sementara panglima horok juga melepas tiga buah lembing maka sebuah di antaranya mengenai kakinya dan panaseng. Raja juga kembali menancap di bahu kiri. Krep-krep. Itu ci mengeluh. Dari semua lawan-lawannya maka panah cuci gawa dan lontaran lembing panglima horok adalah yang paling kuat. Tenaga mereka itu besar dan panah maupun lembing menancap cukup dalam. Kalau dia tidak kuat tentu roboh, orang lain mungkin sudah terjungkal tapi itu ci masih dapat bertahan. Kelemahan pemuda ini tak mau membunuh lawan membuat mereka kurang ajar, horok maupun raja akhirnya lebih berani dan nekat. Dan ketika itu ci terpincang-pincang dan raja tertawa bergelak maka cuci gawa memerintahkan agar pemuda itu dijala. Lempar jala atau laso. Itu ci terkejut. Lawan tiba-tiba memenuhi perintah ini dan jala atau laso panjang mulai dilemparkan. Mereka bermaksud menjerat atau menangkap pemuda ini, seperti kebiasaan mereka menangkap binatang buruan, harimau atau kijang. Dan ketika itu ci menjadi marah dan tentu saja terhina tiba-tiba raja melepas empat panah berturut-turut, semuanya menjepret dan menyambar pemuda ini dari belakang. Saat itu itu ci memang sedang membalik untuk menghadapi serangan yang lain, tak taunya raja menyerang dan itu ci tahu bahwa panah yang dilepas raja selalu berbahaya. Empat panah itu mendesing dan mengancam itu ci. Pemuda ini gugup. Dan, ketika dia membalik namun horok melempar laso tiba-tiba kakinya terjerat dan itu ci terpelanting, roboh dan panglima itu cepat menariknya, tertawa bergelak. Laso atau jala-jala yang lain juga menyambar, jatuh di atas dirinya. Kalaupun itu ci dapat membebaskan diri dari laso yang menjerat kakinya tak mungkin pemuda itu dapat melepaskan diri dari sekian banyak jala yang sudah bertaburan di atas kepalanya. Pemuda ini bakal tertangkap dan benar-benar seperti harimau terjerat, jala atau tali-tali laso itu akan mencekiknya kuat. Itu ci dalam bahaya. Dan, ketika benar saja pemuda itu terjerat dan laso atau jala-jala lain di atas tubuhnya menimpa kepala maka pemuda itu tertangkap dan itu ci kaget berseru tertahan. Haha, mampus kau, bocah. Sekarang tak dapat melepaskan diri lagi. Itu ci terkejut. Dia meronta namun jala atau laso itu bahkan semakin menjerat, horok menariknya dan itu ci sudah terangkat naik. Namun ketika pemuda itu tertangkap dan terjerat seperti harimau yang meronta-ronta mendadak saja terdengar bentakan nyaring tepat di saat raja melepas tiga batang panahnya. Itu ci, jangan takut. Aku datang. Sesosok bayangan berkelebat, cepat dan luar biasa dan tahu-tahu seorang pemuda berambut keemasan muncul. Pemuda ini sudah bergerak bagai seekor burung garuda, begitu cepat hingga tahu-tahu semua orang terlempar. Dan ketika jala atau laso juga otomatis terlempar ke kiri kanan maka pemuda itu sudah menggerakkan kedua tangannya menangkis atau membetot, menyambar tubuh. Itu ci sekaligus menampar runtuh tiga batang panah yang dilepas raja. Plak-plak bret. Baju punggung itu ci sedikit robek. Itu ci terbelalak melihat siapa yang datang, sudah dilepas dan keluar dari jala. Dan ketika pemuda itu tertegun namun tentu saja girang bukan main maka itu ci berseru. Kim Kong-cu. Kiranya Tai Leong yang datang. Sebagaimana diketahui, pemuda ini memang mendapat perintah ayahnya untuk membayangi itu ci. Putera Raja Ho itu masih diragukan sebagai pencuri cermin naga, Suat Lian tiba-tiba menaruh kecurigaan setelah terkena omongan Jipin. Maka ketika Tai Leong menjalankan perintah ayahnya dan bersama Jipin. Membayangi pemuda itu maka kejadian di sini diketahui, tentu saja tak mau tinggal diam dan Tai Leong berkelebat, cepat menolong pemuda itu, yang tak mau membunuh suku bangsanya sendiri namun berakibat merugikan itu ci, hal yang membuat Tai Leong kagum. Maka begitu dia bergerak membebaskan pemuda ini dan itu ci selamat maka Tai Leong berseru agar pemuda itu melarikan diri. Cepat keluar, biar kulindungi dari belakang. Tai Leong menendang seorang prajurit berkuda, melihat itu ci mulai gontai dan merampas kuda yang sudah ditinggalkan pemiliknya itu. Prajurit itu terlempar dan terbanting dari atas kudanya, cepat dibetot dan diserahkan pada itu ci. Dan ketika pemuda ini bengong namun Tai Leong sudah mendorong punggungnya menyuruh naik maka Tai Leong. Menangkis dan memukul runtuh semua panah atau tombak yang diluncurkan padanya. Cepat, naiki kuda itu. Pergilah. Itu ci kagum. Memang dia tak mau lebih lama lagi di situ, dia tak suka bertempur dengan suku bangsanya sendiri. Dan ketika Tai Leong mendorong punggungnya dan sudah menangkisi semua senjata yang menyambar maka itu ci melompat dan memedal kudanya itu, kini dilindungi dan kaget serta memaki-makilah semua orang. Raja cuci gawa mendelik karena ikan yang sudah di depan hidung tiba-tiba kabur, lolos. Dan ketika raja berteriak-teriak namun Tai Leong dan itu ci sudah bergerak cepat maka dari luar muncul seorang penunggang kuda yang juga tiba-tiba melindungi itu ci, menerjang dan mengebrak pasukan cuci gawa. Cepat, cepat, pangeran. Jalan sini. Kiranya itu adalah Jipin. Laki-laki ini memang ditinggalkan di belakang oleh Tai Leong, tak diperkenankan maju. Tapi dasar Jipin laki-laki bandel dan tak mau membiarkan Tai Leong bekerja sendirian maka laki-laki itu pun muncul dan akhirnya membuka jalan buat itu ci, merobohkan delapan orang dan pedang di tangannya berkelebat membaco kiri-kanan. Bantuan ini pun tak diduga raja dan semua orang terkejut. Dan karena Tai Leong selalu mementalkan senjata mereka sementara Jipin mengejutkan dengan kudanya maka itu ci akhirnya lolos dan keluar dari kepungan. Keparat. Kejar mereka, tangkap. Namun raja berteriak sia-sia. Itu ci telah selamat di bawah lindungan Tai Leong. Pemuda ini adalah putra Kim Emoueng. Pendekar rambut emas yang hebat. Maka begitu lolos dan berhasil menyelamatkan itu ci dengan mudah maka raja boleh berteriak-teriak sementara pemuda itu sendiri sudah tertawa di belakang dua temannya. Cepat, larikan kuda kuat-kuat, itu ci. Jangan. Pandang belakang karena ini bagianku. Haha, benar. Jipin tertawa bergelak. Kim Xiaohia akan melindungimu, pangeran. Tak usah khawatir karena kita tentu selamat. Ah, terima kasih, itu ci mengusap keringatnya. Kalian datang tepat waktunya, Kim Kong Chu. Sungguh tak tahu apa jadinya kalau kalian tidak datang. Sudahlah, larikan kudamu, itu ci. Dan jangan panggil aku Kong Chu, cuan muda. Sebut saja namaku, Tai Leong. Itu ci tersenyum. Dia kagum dan mengeperk kudanya, lari semakin kencang namun dengan mudah Tai Leong mengikuti. Dengan ginkangnya, ilmu meringankan tubuh, yang luar biasa Tai Leong dapat mengikuti pemuda itu, bahkan Jipin disusul dan akhirnya Tai Leong berendeng dengan itu ci, membuat pemuda itu tertawa. Dan ketika mereka terus berlari cepat dan akhirnya tak terkejar lagi maka keluarlah mereka dari wilayah Raja Cucigawa. SF. Stop. Kita berhenti di sini. Itu ci melambaikan lengan, memeri tanda dan meloncat turun. Pemuda ini mendapat beberapa luka dan dua batang panah masih menancap di pundaknya. Pemuda itu terhuyung dan hampir jatuh, Tai Leong. Menahan dan menegakkan tubuhnya. Dan ketika Jipin sudah mendekat dan menghentikan kudanya maka laki-laki itu pun meloncat turun. Pangeran, kau harus segera diobati. Lukamu perlu dibalut. Benar, tapi hanya luka kecil saja, Jipin, tak berarti. Sudahlah, aku dapat mengurusnya dan terima kasih atas pertolongan kalian. Ah, kenapa begitu? Tai Leong mengerutkan alis. Kita bukan orang lain, itu ci. Kita sahabat. Benar, tapi, ah, betapapun kau telah menyelamatkan jiwaku, Kim Kong Chu. Tanpa kedatanganmu tentu aku akan tewas. Hektometer, panggil namaku Tai Leong, itu ci. Atau aku akan menyebutmu pangeran dan kita sama-sama canggung. Maaf, eh, baiklah Tai Leong. Kau rendah hati dan sungguh menyenangkan sebagai sahabat. Baiklah, aku akan memanggil namamu dan kau menyebut namaku. Omong-omong, bagaimana kau ada di sini? Mana adikmu? Adikku kembali, itu ci. Ikut tayah dan ibu. Sedang aku, HMM, kebetulan saja di sini. Tidak. Jipin tiba-tiba berseru. Kami berdua sengaja mengikutimu, pangeran. Dan kami akhirnya tahu semua apa yang terjadi. Ah, aku harus minta maaf, ini semua gara-gara kecurigaanku. Jipin berlutut, tiba-tiba menangis. Dan ketika Tai Leong dan itu ci. Terkejut maka Jipin menegur agar Tai Leong tak usah bohong. Kong Chu tak usah melindungiku. Semuanya ini aku yang bersalah. Kalau hanya karena aku Kong Chu lalu berbohong maka aku akan semakin menyesal mengutuk diriku. Apa yang kau ucapkan ini? Itu ci tak mengerti. Kenapa minta maaf dan berlutut? Bangkitlah, aku tak mengerti, Jipin. Terangkan padaku apa yang kau maksud. Hektometer. Tai Leong merah mukanya. Aku memang berbohong, itu ci. Jipin hendak memaksudkan bahwa keberadaan kami di sini memang disengaja, bukan kebetulan. Heh, benar. Tapi belum Tai Leong melanjutkan tiba-tiba Jipin sudah berkata, Pangeran, ini gara-gara mulutku. Kalau saja aku tak mencurigamu tentu kami tak akan di sini. Maksudku, aku tetap curiga bahwa kaulah pencuri cermin naga. Apa? Itu ci terkejut, mukanya tiba-tiba merah. Urusan itu masih akan diperpanjang lagi? Kalian tak percaya? Bukan Kim Xiao Hiap atau ayah ibunya yang tak percaya, Pangeran, melainkan aku. Aku berkata pada mereka bahwa jangan-jangan kau hanya berpura-pura saja. Dan karena Kim Tai Hiap, pendekar besar Kim, maupun istrinya baru mengenalmu beberapa jenak maka ku munculkan kecurigaanku ini bahwa kau pandai menyembunyikan diri. Hektometer, itu ci marah. Kau terlalu, Jipin. Kalau tidak ada Tai Leong di sini tentu kau ku hajar. Itulah, kau boleh menghukumku, Pangeran. Boleh menghajar. Aku siap menerima. Nanti dulu, Tai Leong berkata. Semuanya ini ada baiknya tapi ada juga buruknya, itu ci. Memang tak dapat disangkal bahwa pertemuan kita yang singkat belum membuat pihak lain mengenal baik watak masing-masing. Ayah pribadi tetap percaya padamu, tapi ibu agak terpengaruh, lalu memerintahkan kami berdua mengikutimu. Bukan untuk maksud jelek, melainkan semata melihat sepak terjangmu secara diam-diam. Dan karena kecurigaan Jipin ini justru menyelamatkanmu dari serangan Raja Cuci Gawa makaku anggap Jipin akhirnya berjasa pula. Maaf kalau dia terlampar berterus terang dan belak-belakan. Itu ci tertegun. Akhirnya dia mengakui juga, kemarahannya lenyap dan tiba-tiba pemuda itu menghela nafas panjang. Dan karena kecurigaan Jipin justru membuat Tai Leong datang dan akhirnya menyelamatkannya dari serangan Cuci Gawa pemuda ini pun tersenyum pahit dan mengangguk. Betul juga. Sikap dan kata-katamu itu telah menyelamatkan aku, Jipin. Kalau Tai Leong tak datang dan aku sendiri menghadapi semuanya itu tentu aku telah pulang tinggal nama. Maaf, aku juga salah, itu ci. Aku mengikuti omongan Jipin dan agak curiga juga. Tapi kau sebenarnya dapat menghadapi semuanya itu, asal kau bersikap keras. Kenapa kau terlalu lunak dan mengalah pada orang-orang itu? Bukankah kau sebenarnya mampu membunuh orang-orang tak tahu diri itu? Hektometer, aku tak sampai hati, Tai Leong. Mereka suku bangsaku sendiri. Membunuh mereka rasanya membunuh diri sendiri, aku tak dapat. Tai Leong mengangguk-angguk. Memang dia sudah menduga itu, itu ci berhati lembut dan mulia, pemuda ini agak mirip dengannya, tak dapat bersikap kejam. Dan ketika pemuda itu menghela nafas dan memandang Jipin tiba-tiba dia bertanya. Dan kau, kenapa menyuruh Tai Leong membantuku, Jipin? Bukankah kau curiga aku adalah pencuri cermin naga? Ah, maaf, ampun, pangeran. Sekarang kecurigaan itu lenyap setelah melihat sepak terjangmu. Apa saja yang kau lihat? Bukankah aku patut dicurigai lagi? Tidak, tidak. Aku salah, pangeran. Kau ternyata pemuda berwatak mulia dan baik. Sekarang aku yakin bahwa kau bukan pencurinya. Bagaimana bisa yakin? Kebaikan apa yang telah ku perbuat? Ah, sepak terjangmu selama ini, pangeran. Sikap dan perbuatanmu selama ini. Aku dan Kim Kong Chu telah melihat semua yang terjadi di sana. Maksudmu? Hektometer, Tai Leong maju bicara. Aku dan Jipin telah menyelinap di tengah suku bangsamu itu, itu ci, dan melihat apa yang kau kerjakan. Ketika bertanya pada rakyatmu tentang kekejaman dan keserakahan raja. Kami kagum bahwa kau akan membela rakyatmu. Sayang, sebelum maksudmu terlaksana tiba-tiba saja timbul lurusan adikmu itu di mana akhirnya kau malah memusuhi ibumu sendiri. Kau tahu itu? Maaf, itu ci, aku telah mendengar semuanya. Aku prihatin. Dan aku kasihan kepada ibumu itu. Apa? Kasihan? Itu ci tiba-tiba marah. Ibuku itu tak tahu malu, Tai Leong. Dia, dia wanita rendah pemuda ini tiba-tiba gemetar, gigi gemerutuk dan Tai Leong mengerutkan alis. Sebagai orang luar dia tak berhak mencampuri urusan pribadi ini, itu urusan itu ci dengan ibunya. Tapi mendengar pemuda itu memaki ibunya tiba-tiba dia merasa kurang senang. Itu ci, maaf. Ku dengar ibumu itu sudah banyak hidup menderita, tak perlu kau memakinya. Kalau kau tak senang harap simpan saja makianmu. Tak baik rasanya memaki ibu sendiri. Benar, Jipin menyambung bicara. Ibumu pahlawan wanita bangsa Han, pangeran. Kau agaknya belum tahu bahwa dia pembantu rahasia kaisar. Hektometer, itu ci terkejut. Pembantu bagaimana? Apa yang kau maksud? Tai Leong mengedit pada Jipin. Itu ci, sebaiknya ku tanya dulu bagaimana rencanamu. Kemana kau mau pergi dan apakah dua adikmu di sana itu dibiarkan saja? Aku tak punya adik. Itu ci ketus menjawab. Aku tak akan kembali ke sana, Tai Leong. Dan biar mereka mati atau apa. Hektometer, tak bijaksana, Tai Leong menggeleng. Mereka lahir bukan atas kehendaknya, itu ci. Kalau kau memusuhi ibumu tak seharusnya kau memusuhi mereka. Kemarahan terhadap ibumu tak boleh kau bawa-bawa pada dua gadis itu. Itu ci tertegun. Lihat, Tai Leong berkata lagi. Salini maupun Nangi tak mengharap turun ke dunia dengan kejadian seperti ini, itu ci. Sebaiknya kau tekan kemarahanmu dan berpikirlah yang jernih. Pemuda itu menggeram. Tai Leong, sebaiknya tak usah bicara lagi tentang ini. Hatiku sakit, aku ingin melupakan itu. Baik, dan kemana kau pergi? Kau mau kemana? Pemuda ini bingung. Aku ingin mencari pencuri itu. Aku ingin membersihkan namaku. Itu ci tiba-tiba mendapat jawaban, berkata mengejutkan Tai Leong dan tentu saja pemuda itu terbelalak. Itu ci mengeraskan dagu dan rupanya mendongkol, membuat Jipin juga terkejut dan merah mukanya. Laki-laki ini teringat sikapnya terhadap itu ci, jadi menyesal dan tentu saja tak enak. Tapi ketika dia menggigit bibir dan malu serta jengah tiba-tiba Tai Leong berkata. Itu ci, sebaiknya kau ikut aku saja. Kita menghadap ayah ibuku meminta nasihat. Hektometer, pemuda ini mengerutkan kening. Untuk apa? Aku khawatir mengganggu mereka, Tai Leong. Aku tak enak. Tidak, aku mendampingimu, itu ci. Kita kesana dan siapa tahu ayah dapat memberi petunjuk atau nasihat untuk mencari pencuri cermin naga ini. Baiklah, muka itu tiba-tiba bersinar. Pencuri ini benar-benar membuat aku penasaran, Tai Leong. Kalau bukan karena pencuri ini barangkali kita tak akan bertemu. Aku setuju, boleh ikut denganmu. Tai Leong girang. Kalau begitu tunggu sebentar, itu ci. Aku mengambil buntalanku yang kelupaan. Tai Leong berkelebat, lenyap. Dari tempat itu dan tersenyum memandang Jipin. Laki-laki itu heran karena buntalan Tai Leong sebenarnya ada padanya. Tapi ketika dia tertegun dan membelalakan Matu, ternyata dari jauh tiba-tiba Tai Leong berbisik, mengerahkan ilmunya Cho An In Jipit, ilmu mengirim suara yang hanya akan didengar laki-laki ini saja. Jipin, temani itu ci baik-baik. Aku hendak kembali ke sana mengambil dua gadis itu, menyembunyikan di tempat aman. Jipin berseri. Tiba-tiba dia mengangguk dan tentu saja setuju. Itu memang betul, Salini dan adiknya bukanlah gadis-gadis yang bersalah. Mereka harus dilindungi dan diberi pertolongan. Dan begitu dia mengerti dan mengangguk-angguk maka itu ci yang heran dan mengerutkan kening bertanya. Kenapa kau mengangguk-angguk? Ada apa? Ah, omongan Kim Kong Chu memang benar, pangeran. Sebaiknya kau ke tempat Kim Tai Hyap untuk meminta nasihat. Siapa tahu kita semua akan memperoleh keterangan. Hektometer. Itu ci tak membalas, ganti menganggukkan kepala dan sama sekali tak tahu kalau dikibuli Jipin. Tentu saja Jipin tak akan memberitahukan apa sebabnya dia mengangguk-angguk. Salah-salah itu ci menjadi tak senang. Dan ketika tak berapa lama kemudian Tai Leong datang maka Jipin berkata agar mereka secepatnya pergi pulang. Bagaimana bisik laki-laki ini? Sudah berhasil, Kong Chu? Sudah, mereka ku sembunyikan di tempat sahabatnya, Jipin. Sekarang kita tenang dan dapat melanjutkan perjalanan. Ya, kini laki-laki itu berani bersuara keras. Kita menghadap ayahmu, Kong Chu. Mari dan cepat kita pergi. Begitulah, Jipin sudah mendapat tahu. Tadi secara bisik-bisik dia bertanya tentang keselamatan dua gadis itu, dijawab sudah aman dan tentu saja laki-laki ini girang. Dan ketika dia meloncat di atas punggung kudanya dan Tai Leong berkelebat maka itu ci hendak mengikuti pemuda itu dengan care berlari cepat pula. Tidak, kau berkuda, itu ci. Kau masih terluka. Betapapun kecil tapi tak boleh luka itu robek. Kau naikilah kudamu, aku di sampingmu, mendampingi kalian berdua. Tai Leong berkata, cepat mendorong pemuda itu menaiki kudanya dan itu ci tak dapat menolak. Memang pundaknya masih perih, sudah dibalut dan luka akibat panahan Raja Cuci Gawa itu cukup berbahaya, kalau tidak dirawat baik. Maka begitu menaiki kudanya dan mengeperak bersama Jipin tiga orang ini segera meninggalkan tempat itu. SF. Hei, kau sudah kembali, Leongko? Bersama. Itu ci? Eh, mana Jipin? Begitu So Ateng menyambut ketika kakaknya berkelebat di depan rumah. Di belakangnya mengiring Jipin yang menunggang kuda, sayang laki-laki itu tertinggal karena itu ci membalap, mengejar Tai Leong yang menambah kecepatan larinya. Dan ketika dua orang itu tertawa-tawa dan tiba mendahului. Maka Jipin ditanya karena tak kelihatan di belakang, tak taunya laki-laki itu pun muncul dan akhirnya mendengar pertanyaan So Ateng. Dan ketika So Ateng tertegun melihat pundak itu ci yang dibalut maka laki-laki itu berseru, dibalik kepulan debu kodanya. Hei, aku di sini, Kim Seo Chia. Kalah dibalap. So Ateng menoleh. Akhirnya dia melihat laki-laki itu, tertawa dan itu ci sudah meloncat turun. Pemuda ini membersihkan bajunya dan sudah menghampiri So Ateng, memberi hormat. Dan ketika So Ateng tersipu dan balas mengangguk maka Jipin dan kakaknya sudah bertanya di mana ayah ibunya. Ayah sedang bersama di, ibu keluar. Hektometer, tak apa kalau begitu mari masuk, itu ci. Ayah di dalam. Kenapa dia? Terluka. Benar, diserang Raja Cuci Gawa, Eng Moy. Apa yang dikhawatirkan ayah akhirnya terjadi? Bagaimana itu? Nanti saja di dalam, kita menemui ayah dulu. Dan So Ateng yang sadar dan cepat menahan diri lalu mengajak tamunya ke dalam, tak taunya pendekar rambut emas tiba-tiba sudah berdiri di situ, Jipin sampai mengkiri karena munculnya pendekar itu seperti iblis saja. Tak tampak gerakannya dan tahu-tahu sudah ada di situ, berdiri seperti hantu. Dan ketika itu ci juga terkejut namun cepat memberi hormat maka pendekar ini tersenyum menyambut pemuda itu. Bangunlah, aku gembira melihat kedatanganmu, itu ci. Tentu ada sesuatu yang penting hingga kau datang kemari. Benar, pemuda ini mengangguk. Tai Leong mengajakku kemari, Paman, mohon nasihat. Hektometer, dan kau terluka. Apakah diserang raja? Benar, ayah, Tai Leong kini ikut bicara. Dan itu ci hampir saja tewas. Hektometer, masuklah. Kita duduk. Dan pendekar rambut emas yang melirik Jipin agar keluar sudah dimengerti laki-laki itu, keluar dan tiba-tiba berkelebat sebuah bayangan lain. Dan ketika itu ci memandang dan itu ternyata istri pendekar rambut emas maka pemuda ini buru-buru menjura. Bibi, maaf. Aku datang. Ah, kau, itu ci wanita ini terkejut. Kiranya kau dan Tai Leong. Benar, aku, Bibi. Tai Leong mengajakku kemari. Dia mau mencari pencuri itu. Itu ci sekarang dimusuhi suku bangsanya sendiri. Tai Leong berseru, mengejutkan ibunya. Namun pendekar rambut emas sudah batuk-batuk menyuruh mereka duduk. Semuanya sudah ada di ruang dalam dan pendekar ini minta agar mereka tidak bicara dengan sendiri. Dan ketika semua mengangguk dan duduk di ruangan yang besar maka Tai Leong mendahului dengan berkata bahwa itu ci berada dalam kesulitan pribadi, masalah ibu dan suku bangsanya itu. Itu ci sekarang telah dimusuhi suku bangsanya. Sebaliknya dia juga memusuhi ibunya. Harap ayah memberi nasihat apa yang harus dilakukan dalam saat seperti ini. Hektometer, apa yang terjadi? Coba kau terangkan. Leong Ji. Barangkali aku dapat menjawabnya. Tai Leong bercerita. Dia menceritakan permusuhan yang terjadi antara pemuda ini dengan Cuci Gawa, bermula dari kehendak raja yang ingin mengawini Salini dan Nangi, hal yang tak disetujui dua kakak beradik itu dengan alasan mereka masih terlalu muda, dikhawatirkan tak dapat melayani raja. Namun ketika perkembangan menjadi besar setelah itu ci menyebut-nyebut pula bahwa raja dan dua orang gadis itu masih ada hubungan darah maka Cuci Gawa membalik dengan mengatakan bahwa ibu pemuda itu pun kawin dengan anak tirinya sendiri, mendiang Cimocu. Maaf, kau tentunya lebih tahu, ayah. Tak enak rasanya aku menceritakan bagian ini. Hektometer, pendekar rambut emas mengangguk-angguk, melihat muka itu ci yang merah padam. Kau betul, Leong Ji. Lalu apa yang menjadikan itu ci memusuhi ibunya? Dia tak senang mendengar itu, ayah. Menganggap raja memfitnah dan akhirnya terjadi geger. Itu ci menyambar ibunya, disuruh menolak tuduhan itu. Tapi ketika bibi Chao Chun mengaku dan memang tidak salah maka itu ci marah dan membenci ibunya. Hektometer, wanita yang malang, pendekar rambut emas menarik nafas. Kau tak boleh membenci ibumu, itu ci. Kau tak tahu betapa menderitanya ibumu itu. Kau harus minta maaf. Apa pemuda ini mengangkat mukanya? Meto, tiba-tiba bercahaya. Paman menyuruhku minta maaf. Padahal, padahal ibuku itu yang tak tahu malu? Dengar, pendekar ini tiba-tiba bersikap keren. Aku adalah orang yang paling tahu tentang ibumu itu, itu ci. Masa mudanya lebih pahit daripada masa mudaku. Ibumu melakukan semuanya itu dengan terpaksa. Dia adalah pembantu kaisar yang amat berjasa. Itu ci terbelalak. Kau harus berpikir lebih tenang, pendekar ini melanjutkan kata-katanya. Barangkali kau tak tahu bahwa ibumu itu adalah metu-metu yang ditaruh kaisar di tengah-tengah suku bangsa ayahmu, itu ci. Bahwa ibumu adalah pahlawan wanita yang menjadi korban dari strategi sebuah politik. Kau harus tahu bahwa bangsa. Hal sering diancam bangsa-bangsa liar yang. Ingin mencaplok wilayahnya. Lalu? Lalu ibumu dipasang. Di antara semua bangsa liar maka hanya bangsa tartar dan suku bangsa ayahmu itu yang dianggap paling berbahaya oleh kaisar. Kaisar khawatir dua bangsa ini akan menyerang atau mengganggu bangsa hon. Tapi karena bangsa tartar di bawah pimpinanku dan aku juga tak suka perang maka bangsa ini dapat ku kendalikan tapi bangsa ayahmu tidak. Itu ci menggigil. Paman, aku tidak mengerti apa hubungannya ini dengan ibuku. Banyak hubungannya, pendekar itu meneruskan. Karena bangsa ayahmu adalah orang yang suka berperang dan rata-rata. Bertempera mentinggi maka kaisar dan para penasihatnya mulai mengatur siasat. Mereka menjalin hubungan baik dengan suku bangsa ayahmu itu, begitu juga dengan bangsaku. Dan karena hubungan baik itu harus selalu dijaga dan diawasi maka ibumu itulah yang akhirnya menjadi pengawas yang ditunjuk. Aku belum mengerti, pemuda ini masih tak puas. Aku ingin tahu apa hubungannya itu dengan semuanya ini, Paman. Perkawinan ibuku itu dengan cimocu. Dengar dulu, jangan tergesa-gesa, pendekar rambut emas mengangkat lengannya. Cerita ini panjang, itu ci. Jangan dipotong kalau kau ingin mengerti pendekar itu lalu menjelaskan, menerangkan dengan panjang lebar apa yang sesungguhnya dialami cawocun itu. Bahwa wanita itu menjadi korban dari strategi politik. Dan ketamakan, mula-mula berasal dari ketamakan Mao Taijin yang tak kenal puas akan harta, memasukkan wanita itu ke tempat pengasingan dan cawocun tak jadi menjadi selir kaisar, yakni mendilang kaisar lama di mana akhirnya wanita itu ditemukan Rajahu, ayah dari pemuda ini. Dan karena Rajahu tergila-gila pada cawocun dan minta agar wanita itu diserahkan padanya maka kaisar lama, ayah dari kaisar sekarang menuruti permintaan itu, dengan berat hati dan kecewa karena tiba-tiba dia merasa jatuh cinta kepada putri bupati wang ini. Cinta yang terlambat. Dan ketika kaisar menyerahkan wanita itu kepada Rajahu dan meminta agar cawocun mengendalikan suku bangsa liar itu lewat suaminya maka itu ci tertegun ketika pendekar rambut emas menutup, ibumu diminta agar mengendalikan dan mengawasi gerak-gerik suku bangsa ayahmu, agar tidak menyerang dan selalu menjalin hubungan baik dengan bangsa Han. Dan karena ayahmu tergila-gila dan amat mencintai ibumu maka selama itu pekerjaan ibumu berhasil. Sebenarnya ibumu menderita, mula-mula tak menyukai ayahmu karena ayahmu termasuk laki-laki dari bangsa liar. Tapi karena tugas telah diterima dan ternyata ayahmu juga baik kepada ibumu maka ibumu mencintai ayahmu pula namun sayang tak lama, karena hanya beberapa tahun saja lalu ayahmu keburu meninggal. Dan tahukah kau kenapa ibumu mula-mula tak suka kepada ayahmu? Apakah semata karena ayahmu termasuk bangsa liar? Tidak, ku beritahu padamu, itu ci. Ibumu tak suka karena waktu itu ibumu mencinta pamanmu ini. Dulu mereka berdua demikian akrab hingga ibumu menutup pintu hatinya terhadap orang lain, kaisar sekalipun. Suat lian, nyonya cantik itu tiba-tiba bicara menyambung, mengejutkan itu ci dan pendekar rambut emas sendiri tersenyum kecut. Pendekar ini mengangguk tak malu dan mengakui itu, tak ada cemburu di hati istrinya karena peristiwa itu adalah kisah di masa lalu, mereka sekarang sudah merupakan orang-orang setengah tua yang sudah cukup umur, so ateng jengah namun seng ibu bicara belak-belakan. Dan ketika itu ci tertegun dan terkejut memandang nyonya cantik itu maka suat lian bicara lagi, bersinar-sinar memandangnya. Lihat, betapa besar penderitaan ibumu, itu ci, tapi betapa agung dan mulia wataknya. Demi negara dia mau mengabdi dan rela menerima hinaan, termasuk darimu, anak sulungnya. Itu ci terkejut. Tiba-tiba matanya berkaca-kaca, tak lama kemudian itu ci mengeluh dan menangis. Dan ketika suat lian bicara lagi bahwa dosa baginya memusuhi ibu sendiri maka pemuda itu mengguguk dan menutupi mukanya. Maaf, aku, aku tak tahu, bibi. Aku tak mendengar riwayatnya. Kalau begitu aku salah, juga terhadap dua adikku Salini dan Nangi itu. Ah, aku harus menyelamatkan mereka, aku harus mengambil adikku. Itu ci tiba-tiba melompat bangun, teringat adiknya dan pemuda ini pucat membayangkan dua adiknya itu. Salini Nangi akan dipaksa raja, tak ada lagi yang melindungi mereka itu. Tapi ketika dia ditepuk dan Tai Leong bangkit menegurnya maka pemuda ini bertanya. Kau mau kemana? Menemui adikku, mengambil mereka. Terlambat, kau tadinya tak mau, itu ci. Kalau saja aku tak bergerak cepat dan membawa adikmu itu tentu mereka sudah di bawah kekuasaan Cuci Gawa. Apa maksudmu? Benar, aku telah menyelamatkan adikmu itu, itu ci, ketika aku berkata mengambil buntalan. Oha dan itu ci yang terkejut tapi Girang mendengar ini tiba-tiba menubruk dan memeluk Tai Leong, meremas dan mencengkeramnya dan pemuda ini menahan sedu sedan. Hampir itu ci terpekik Girang mendengar itu, kegembiraannya demikian besar dan meluap. Dan ketika pemuda itu menyatakan terima kasihnya namun Tai Leong mendorong dan tersenyum memandangnya pemuda ini berkata, Tak usah berterima kasih, kita adalah sahabat, itu ci. Dan sekarang dengarkan kata-kataku supaya kau tidak ceroboh lagi. Ayah benar, kau harus berpikiran lebih jernih agar tidak terhanyut dalam emosi. Itu ci terharu. Sekarang dia mendapat kenyataan bahwa keluarga Kim Moueng ini adalah keluarga baik-baik. Pendekar rambut emas dan anak istrinya benar-benar orang-orang gagah. Dan ketika dia terharu dan mengangguk menarik napas berat pemuda ini berkata, Kau benar. Aku hampir salah dua kali dengan membiarkan dua adik perempuanku di sana, Tai Leong. Ah, syukurlah kalau kau telah menyelamatkan mereka. Di mana mereka kau? Sembunyikan. Dan bagaimana dengan ibuku? Pula, mereka ku bawa di tempat yang aman, itu ci. Di tempat orang-orang yang tidak menyukai cuci gawa. Sedang ibumu sendiri, HMM, dia selamat, tak apa-apa. Kecuali terpukul dan agaknya jatuh sakit. Kalau begitu aku harus ke sana, Raja Cuci Gawa mungkin akan mencelakakan ibu. Tak mungkin, pendekar rambut emas tiba-tiba berkata, Ibumu masih di bawah lindungan kaisar, itu ci. Tak ada siapapun yang berani mengganggu ibumu. Itu ci tertegun. Kau sangsi, bukan? Nah, boleh kau ke sana. Lagi, itu ci. Tapi biar bersama Tai Leong dan... Jangan membuat keributan. Tai Leong rupanya mau pergi dan memang hendak ku tugaskan untuk mencari pemuda pencuri itu. Itu ci girang. Begitukah? Baik. Kalau begitu aku senang sekali, Paman. Dan aku juga akan mencari maling hina itu. Aku tak boleh ikut. Soat Eng tiba-tiba bertanya, berdebar memandang seng ayah. Namun ketika seng ayah menoleh pada seng ibu dan suat lian menggeleng ternyata nyonya ini mempertahankan putrinya. Tidak. Sudah ku bilang sementara ini kau menemani aku, Eng Ji. Setidak-tidaknya sampai adikmu lahir. Kau tahu betapa repotnya kami. Baiklah, Soat Eng menahan kekecewaan. Kau hati-hatilah, Liong ku. Dan juga itu ci. Ah, terima kasih, itu ci menganggukan kepala, bersinar-sinar. Aku tentu berhati-hati, Soareng. Dan bersama kakakmu tentu aku lebih aman. Baiklah, kalau begitu apakah kami berdua boleh pergi sekarang? Tai Leong tersenyum, sedikit kasihan memandang adiknya. Kalau boleh kami ingin cepat berangkat, ayah. Dan kami tentu akan berhati-hati di jalan. Berangkatlah, seng ayah mengangguk. Dan lindungi itu ci, Leong ji. Betapapun dia masih terluka tapi tak mungkin kami menahannya lebih lama di sini. Kalian berdua hati-hatilah, waspada di jalan. Dua orang itu mengangguk. Itu ci sudah mengucap terima kasih dan memberi hormat. Dia memandang penuh keharuan kepada pendekar rambut emas. Ternyata pendekar ini. Bekas orang yang amat dicinta ibunya. Tak aneh, Kim Emowu Eng memang hebat dan gagah perkasa. Dan ketika itu ci berpamit pula pada Soat Eng. Maka dua orang pemuda itu berkelebat dan Soat Eng mengangguk. Kembali menahan kekecewaan namun dia tahu keinginan ibunya. Ibunya perlu teman dan biarlah kalau adiknya sudah lahir gak akan pergi. Maka begitu kakaknya pergi dan itu ci juga lenyap maka Soat Eng dipeluk ibunya dan ditepuk-tepuk halus. Kau tak akan meninggalkan ibumu, bukan? Tidak, gadis ini terisak. Tapi beri kebebasan lain kali kepadaku, ibu. Kalau kau sudah melahirkan. Tentu, dan sekarang bantu ibumu di dapur. Eng Ji, ibumu tadi mendapat seekor kijang. Pendekar rambut emas tersenyum. Untuk kedua kali dia melihat istrinya mencegah Soat Eng, diam-diam melihat sinar aneh pada pandang mata putrinya itu. Tapi ketika keduanya masuk ke dalam dan dua pemuda itu juga sudah lenyap dari ruangan itu maka pendekar ini pun menarik napas panjang dan meneruskan samadinya. S.F. Hei, apa yang kau bawa itu, Togur? Kau main-main apa? Si Yaujin, si iblis cebol tiba-tiba terkejut ketika suatu hari diam mendapatkan muridnya, Togura, asik dengan sebuah benda yang bercahaya di tepi laut. Kakek ini berkelebat dan tahu-tahu sudah mendekati muridnya itu. Dan ketika Togur, pemuda tinggi besar ini terkejut tapi tertawa tiba-tiba dia bangkit berdiri menyimpan benda itu, yang cepat diketahui sebagai sebuah cermin oleh gurunya. Suhu, kau tak usah berteriak-teriak. Aku tak ingin diganggu. Kau pergilah, aku tak mempunyai apa-apa. Bohong. Itu tadi, ah, bukan cermin naga yang kau bawa, anak siluman? Bagaimana kau mendapatkannya? Dari mana? Hektometer, Togura, pemuda yang terkejut ini. Mengerutkan kening, metu bersinar-sinar. Kau bicara tak keruan, suhu. Kau gila. Siapa membawa cermin naga dan bagaimana aku mendapatkannya? Tidak, aku membawa cermin biasa, suhu. Cermin untuk mengaca diriku. Bohong. Coba kulihat, Togur. Serahkan pada gurumu dan jangan membantah. Pemuda ini menyeringai. Dengan tenang ia mengangguk dan mengambil cermin itu, yang diminta gurunya. Tapi ketika sebuah tonjolan tampak disaku yang lain dan mati awas hekbong siya ujin tak dapat ditipu tiba-tiba iblis cebol ini membentah dan sudah menyerang muridnya. Bukan ini, itu si kakek iblis menyambar, maksudnya mau memaksa muridnya bersikap baik-baik dan menyerahkan benda itu. Tapi ketika Togura melejit dan tahu-tahu hilang maka kakek ini terkejut dan memekik. Hei, jangan main-main, Togur. Serahkan benda itu dan biar kulihat kakek ini membalik, melihat muridnya sudah ada di sebelah kanan dan tentu saja dia kembali menubruk. Tapi ketika lagi-lagi muridnya menghilang dan cepat melebihi siluman saja. Tahu-tahu muridnya itu sudah berada di belakang maka kakek ini menjerit dan berkelebatan, kian lama kian cepat namun tetap saja muridnya itu tak mampu ditangkap. Togura memiliki gerak yang lebih cepat dari dirinya, padahal pemuda itu adalah muridnya. Dan ketika dia memaki-maki dan mulai melancarkan pukulan atau tamparan maka Togura tertawa dan kini menampakkan diri, menyambut pukulan gurunya itu. Des! Si kakek pendek mencelat. Si Yao Jin berjungkir balik enam kali sebelum mendarat dengan muka pucat. Kakek itu berseru tertahan namun menyerang lagi, semakin marah. Namun ketika dia menambah tenaganya dan mencelat terbanting maka kakek ini mengeluh berseru pucat, mengenal itu. Kaha Ibal Sin Kang, kau memiliki Kaha Ibal Sin Kang dan ketika kakek ini terhuyung dan terbelalak memandang muridnya maka Si Yao Jin kembali gemetar berseru, dan ilmu meringankan tubuhmu itu. Ah, bukankah Jing Sian Eng, Togura? Kau benar-benar telah mendapatkan cermin naga? Hektometer, Togura tak menyembunyikan diri lagi. Jangan keras-keras, Suhu. Aku memang telah mendapatkan cermin itu dan jangan kau melapor pada yang lain. Atau kau mampus dan ku cekik di sini. Togura tiba-tiba berkelebat, tahu-tahu telah menangkap leher gurunya dan Si Yao Jin tercekik. Dia kalah cepat dengan gerakan muridnya ini, maklumlah, muridnya memergunakan Jing Sian Eng, sebuah ilmu. Meringankan tubuh yang hebatnya memang bukan main, ilmu yang dimiliki Hu Beng Kui dan menantunya, juga putrinya, yang menjadi istri pendekar rambut emas itu. Dan ketika kakek ini mengeluh dan untuk pertama kalinya terbelalak gentar maka Togura sudah melepaskan cekikannya itu. Awas, ku peringatkan kau, Suhu. Jangan melapor atau kau kubunuh. Setan Seng Guru menggeleng-geleng kepala, melemaskan tulangnya. Penagamu hebat bukan main, Togur. Cekikanmu serasa tanggem baja. Jangan ribut, pemuda itu berkata. Aku tak ingin diketahui orang lain, Suhu. Penemuanku ini ku lakukan susah payah dan cukup berbahaya. Dari mana kau mengambilnya? Cebu. Ketika Hu Beng Kui masih hidup. Bodoh. Siapa dapat melakukan itu? Tidak. Justeru ku ambil setelah jago pedang itu dihajar si ong, Suhu. Aku menipu pembantunya dan perempuan tua itu terkecoh. Togur tertawa berseri, teringat pengalamannya di Cebu dan kiranya pemuda ini yang mencuri cermin naga. Memang ada kemiripan postur tubuh di antara Ituchi dan murid Hek Bong Xiao Jin. Keduanya sama-sama tinggi besar dan berkulit kehitaman, sama-sama keturunan bangsa liar di luar Tiongkok, Ituchi keturunan dari Raja Hu Sedang Togur ini adalah keturunan gurba, raksasa yang menjadi Suheng Kim Emou Eng, yang lahir dari ibu bernama Binio dan kebetulan masing-masing dilahirkan oleh wanita-wanita hon. Ituchi oleh Cao Cun Sedang Togura oleh bekas selir mendiang kaisar lama, baka pendekar rambut emas atau pedang tiga dimensi. Masing-masing berayahkan orang liar yang oleh bangsa Han dianggap sebagai bangsa biadab, bangsa liar atau entah sebutan apa lagi. Maklumlah, mereka memang tidak atau belum memiliki peradaban setinggi peradaban bangsa Han, dianggap rendah dan kurang dihargai. Dan ketika si Yau Jin terbelalak mendengar kata-kata muridnya mengangguk-angguk tiba-tiba kakek cebol ini menyeringai, tersenyum. Airh, aku dan guru-gurumu bodoh, Togur. Kalau tahu begitu barangkali aku yang akan mendahului. Hektometer, kau menginginkan cermin ini? Tidak, Seng Guru tertawa, diam-diam bergidik melihat pandang mata muridnya, kejam dan amat dingin. Aku si tua bangka ini tak menginginkannya lagi setelah berada di tanganmu, Togur. Kami orang-orang tua tentu tak bernafsu lagi. Jatuh di tanganmu sama saja artinya, kau muridku. Hektometer, kalau kau ingin boleh saja, suhu, tapi tentu hanya bersifat pinjam. Tidak, tidak Seng kakek terkekeh. Kalau kau tak mengijankannya tentu aku tak berani pinjam, Togur. Kecuali kalau kau yang memberikannya sendiri dan atas perkenanmu. Hektometer, sementara ini aku belum berniat meminjamkannya, suhu. Aku belum semuanya mempelajari ilmu itu. Tapi kau sudah memiliki KHA Ibal Sien Kang dan Jin Sian Eng. Benar, tapi pendekar rambut emas dan istrinya memiliki Lu Chiang Hoat dan Cui Sian Ginkeng, suhu. Aku masih kalah. Hektong Siao Jin terbelalak. Memang benar dua suami istri yang hebat itu memiliki Lu Chiang Hoat dan Cui Sian Ginkeng, dapat menggabung dua ilmu itu dengan KHA Ibal Sien Kang atau Jin Sian Eng. Tapi mengerutkan kening bertanya heran kakek ini memandang muridnya. Eh, yang kau dapat saja sudah hebat, Togur. Kau dapat mengalahkan kami semua gurumu.